Pemirsa, Pulau Dewata kini tidak saja menjadi destinasi berlibur para turis asing. Pulau Bali kini sudah dijadikan rumah, bahkan ladang berbisnis bagi warga negara asing atau WNA. Warga negara asing yang awalnya datang sebagai turis kini justru menjadi kompetitor bagi para pengusaha lokal. Situasi ini tak dapat dipungkiri, mengingat kondisi perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina menyebabkan banyak warga asal negara tersebut pindah ke Bali, sekaligus berbisnis. Hal ini diakui pemerhati properti IGD Suardite. Banyaknya WNA yang berbisnis di sektor properti tentu meresahkan pengusaha lokal. Disebutkan WNA yang berbisnis properti di Bali lebih cendung bermain di sektor vila. Di sisi lain, pihaknya sebagai pengusaha lokal yang sudah berizin dan taat membayar pajak merasa terganggu akan adanya WNA yang berbisnis di Bali, namun tidak memiliki izin yang jelas. Kita sebagai pengusaha lokal memang merasa sangat terganggu dan dirugikan. Apa sebabnya seperti itu? Karena satu, kita sebagai warga negara Indonesia yang notabene-nya sudah legal perusahaan memang bergerak di bidang properti dan taat membayar pajak yang namanya WNA ini kan perusahaannya tidak ada dan memang tidak aja izin berusaha untuk hal itu. Tapi prakteknya mereka berbuat. Kita mengharapkan dalam hal ini mungkin lembaga terkait seperti imigrasi, penegak-penegak hukum, seperti kepolisian, satpol PP itu berharap lebih masif untuk menertimkan WNA-WNA yang nakal ini. Karena apapun itu seperti saya bilang itu sangat-sangat merugikan. Karena mereka juga bekerja tidak sesuai dengan profesinya. Owner BC Allen ini juga menilai dengan perkembangan digital yang sangat pesat ini tentu sangat mudah untuk melacak para WNA yang berbisnis properti ilegal di Bali. Para aparat diharapkan serius untuk memberantas para pengusaha WNA yang tidak memiliki izin di Bali. Jangan sampai justru ada kesan pembiaran sehingga merugikan pengusaha lokal. Andika Bali TV